Intro Sejak dibuka Sabtu pagi, Festival Banjar di Taman Ismail Mahyuki, Jakarta yang menghadirkan produk-produk unggulan dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan ramai dikunjungi warga Banua yang berdomisili di Ibu Kota. Seperti stand milik Tapin yang menghadirkan produk-produk unggulan karya tangan-tangan terampil mulai dari aneka Anjaman hingga kain khas Banua Sasirangan. Pengunjung umumnya warga Banua yang bermukim di Jakarta terlihat memanfaatkan momen ini untuk membeli aneka produk yang ditawarkan. Jadi untuk Festival Banjar kali ini kan lebih meriah. Karena biasanya kita cuma selaturahmi atau biasanya kita cuma halal-halal, sekarang dikemas menjadi festival budaya. Dan acaranya tiga hari kan? Jadi sekarang lebih meriah, lebih banyak, lebih antusias. Karena kita mengenalkan budaya Banjar ke orang-orang di luar Banjar. Apalagi nanti akhir-akhir besok-besokan kita ambil acara karnapal jikar pridai atau karnapal jikar pridai. Itu momennya sangat pas untuk mengandalkan budaya kemudian para wisata. Dan kami dari pemerintah kau-kata yang takin sangat mendukung, sangat penuh. Pendukung penuh, kegiatan yang mudah-mudahan bisa dijadikan sehapun tahun lalu. Sesuai undangan Panitia, kita tentu akan mengambil bagian dari pameran Festival Banjar ini. Kita tampilkan apa yang menjadi unggulan Kabupaten Tapin, sasirangan khas Tapin, seperti yang saya pakai. Kemudian anyaman atau handicraft, tikar, tas, macam-macam-macam, piha jangang, yang menjadi kebanggaan kami. Itu yang kita tampilkan. Festival Banjar yang menghadirkan 41 kedutaan besar ini berlangsung selama 3 hari dengan agenda halal bihalal warga Banjar sedunia. Dan berakhir di Bundaran HI Jakarta dengan agenda pasar terapung. Ini dilakukan guna lebih memperkenalkan lagi menggaya Banjar di tingkat nasional dan internasional. Dari Taman Ismail Marjuki Jakarta, Tim BanwaTV.com melaporkan.